Playgirl dari Paking Jilid 12. Goho Busu, aku di sini. Apa yang kalian lakukan dan lihatlah. Lima orang itu terkejut. Mereka sudah membalik dan melihat Kiok Eng dan semua titik terkesiap. Kecepatan dan gerak gadis itu luar biasa sekali. Senjata mereka malah saling bentur. Tapi ketika mereka mengeperak kuda dan mengurung gadis itu maka orang tertua yang mukanya merah turun dari kuda, betapapun malu karena gadis itu tak di atas kudanya lagi. Nona, kau hebat. Tapi kami belum apa-apa. Nah, mari kita bertempur satu lawan satu dan lihat apakah betul aku tak mampu menandingi orang itu sudah menerjang dan menggerakkan trisulanya. Kiok Eng kagum dan simpati karena lawan ternyata gagah. Orang pertama dari Goho Busu itu meninggalkan, kudanya pula untuk menyerang dan mulai bertempur. Sikapnya jantan dan perwira, diam-diam membuat Kiok Eng memakili longongnya bahwa orang seperti ini hendak dibunuh. Maka ketika dia mengelak dan melompat mundur, trisula lewat namun dibalik dan menusuk lagi maka dua kali berturut-turut ia menyelamatkan diri dan tertawa. Lawan menjadi merah padam. T.W. Ahau, hari mau pertama, kau tak nempil melawanku. Sudahlah letakkan senjatamu dan baik-baik kau menunggu Hok Goanswe di sini. Tidak, kau atau aku roboh, Nona. Seorang perwira tak mungkin menyerah sebelum darah mengalir. Hektometer, kau keras kepala? Baik, kalau begitu lihat ini. Aku membalas dan boleh saudara-saudaramu maju kalau tidak puas Kiok Eng tidak mengelak dan kali ini tiba-tiba malah maju ke depan. Ia harus menundukan lawan kalau tak ingin wibawanya turun. Betapapun orang itu harus diberi pelajaran. Maka ketika ia membentak dan maju menggerakkan lengan, jarinya menangkis trisula maka senjata itu patah dan T.W. Ahau busu ini menjerit. Tamparan atau tangkisan Kiok Eng masih membuat telapak Nefa berdarah. Aduh! Semua terbelalak. Orang pertama lima hari mau itu terguling-guling sementara Kiok Eng berdiri tegak, tak mengejar. Gadis ini mengerahkan sinkangnya hingga trisula bertemu Kiam Chiang, tangan pedang, begitu kuat hingga senjata di tangan perwira itu patah. Dan karena Kiok Eng memiliki kelebihan dan tentu saja gadis itu bukan lawan maka orang pertama dari Ngohou busu itu mengeluh dan ketika ia meloncat bangun tampak betapa ia pucat dan gemetar. Telapak tangannya pecah. Nah, bagaimana? Apakah kurang cukup dan boleh kalian berempat maju lagi? Kalian boleh mengeroyok aku dan lihat bahwa kalian pun akan aku robohkan. Semua. Empat dari Ngohou busu itu merah hitam berganti. Ganti. Mereka telah melihat di depan muka sendiri betapa saudara tua mereka dihajar. Trisula di tangan patah bertemu jari-jari gadis itu. Tapi karena tantangan ini membakar kemarahan dan di depan ribuan orang mereka seakan anak kecil yang tak berkutik, harga diri lebih besar dari segalanya maka keempatnya tiba-tiba berloncatan dan satu di antaranya menolong kakak mereka itu. Mereka pun meninggalkan kuda masing-masing. Gadis liai, kau benar-benar hebat. Tapi kami belum merasakan secara berbareng. Nah, karena kau menantang kami berlima dan apakah kau tidak menjilat ludah biarkan kami menghadapimu dan kalau kami kalah kami akan tunduk keluar dalam kepadamu. Bagus, siapa ingin pelajaran? Hai hik, aku tak biasa menjilat ludah, gohou busu. Majulah berbareng dan keroyoklah aku. Kalian cukup jantan, jangan khawatir ku bunuh. Aku menghargai kalian dan mari ku perlihatkan kepada kalian bagaimana nonamu memberi pelajaran kiok yang menjilatarkan rambut terkekeh. Senang bahwa pekerjaannya akan segera diselesaikan dan tentu saja ia sengaja membakar orang-orang ini. Bukan tiada maksud kalau ia bersikap sombong. Semua itu semata agar yang lain-lain jerih. Ia utusan istana, ia harus dihargai, dan karena mereka itu orang-orang gagah yang hanya tunduk oleh kepandayan, Mereka tak akan tunduk oleh kata-kata maka ia bergerak dan tahu-tahu melepaskan saput tangannya yang tadi dibelitkan ke leher, melilit manja. Lima perwira harimau itu terbakar dan mereka benar-benar merasa direndahkan. Gadis ini congkak, nama mereka seakan diinjak-injak begitu saja. Padahal selama ini mereka lah yang paling ditakuti hingga Pok Chiang Kun. Dan kawan-kawan gentar, nama mereka bakal ambruk kalau tidak cepat ditegakkan. Maka ketika saudara mereka memberi aba-aba dan kakak yang kehilangan Trisula sudah diberi senjata baru sekonyong-konyong mereka berkelebat dan menyerang Kiok Eng. Tanpa banyak bicara lagi lima orang ini mengeroyok. Kiok Eng menyuruh begitu. Tapi begitu mereka bergerak begitu pula Kiok Eng berkelebat menghilang. Kerangk. Lima senjata berbenturan lagi di udara. Mereka terkejut dan mendengar kekeh tawa di belakang. Sama seperti ketika dikurung di atas kudanya tadi gadis itu mampu melepaskan diri dari kepungan senjata. Lima Trisula yang bergetar saling memunkretkan bunga api. Dan ketika terdengar sorak di pihak pasukan Pok Chiang Kun, muka pun menjadi merah pada maka lima orang ini menerjang lagi dan Kiok Eng menangkis serta meliak liuk di antara sambaran senjata. Lihat, aku tak hanya pandai mengelak, Goho Busu. Aku pun dapat menangkis dan melayani kalian. Hati-hati, jangan sampai senjata kalian lepas. Plak-plak dan Kiok Eng yang menampar serta mengerahkan Kiam Chiang di tangannya tiba-tiba membuat lima orang lawannya berseru keras dan kaget. Telapak terasa pedih sementara senjata benar-benar hampir terlepas. Bukan main terkejutnya lima orang itu. Tapi karena mereka menjadi penasaran dan tawa serta sorak di pihak lawan semakin riuh, orang-orang Pok Chiang Kun itu mencertawakan mereka maka lima perwira ini menjadi nekat dan menyerang membabi buta. Hal ini malah membuat Kiok Eng gampang mengelak dan menangkis karena lawan kehilangan kontrol diri. Gadis itu tertawa-tawa dan sengaja mempermainkan. Ia tak mau cepat. Cepat merobohkan lawan. Lima perwira ini cukup gagah. Dan ketika dua puluh jurus berlalu dengan cepat dan Kiok Eng kian menambah tenaganya, lima orang itu bukan hanya meringis melainkan mulai berteriak kesakitan. Maka gadis itu lalu berkelebatan dan kini mengiringi gerak tubuhnya yang bagai walet menyambar-nyambar. Ia berseru. Awas, sekarang aku menyelesaikan pertandingan. Siapa yang tidak segera mundur senjatanya patah akan aku hajar. Lima orang itu pucat. Kiam Chiang di tangan gadis ini jauh lebih hebat daripada pedang biasa dan tiba-tiba terdengar lima kali berturut-turut patahnya senjata. Lima trisula menjadi sepuluh potong. Dan ketika lima tubuh bergulingan pucat untuk kemudian gemetar meloncat bangun, dua di antaranya roboh dan bangun lagi maka Kiok Eng bertolak pinggang dan sorak atau pekek pasukan Pok Chiang Kun meledak gegap gempita. Gadis itu lagi-lagi tegak berdiri tak mengejar lawan. Nah, Kiok Eng tersenyum. Bagaimana, Gowi Busu, lima perwira? Masihkah kalian tak tahu diri dan ingin bertanding lagi? Lima orang itu menggigil. Sebagai orang-orang gagah mereka harus tahu diri. Gadis itu luar biasa, mereka jelas bukan tandingan. Dan ketika orang tertua mengeluh dan menjatuhkan diri berlutut, menyerah maka empat yang lain terbungkuk dan berlutut pula di depan Kiok Eng. Suara keriu membahana menggetarkan pintu gerbang. Nona benar-benar lihai, kami bukan tandingan. Terserah Nona apa yang hendak dilakukan dan kami menerpati janji untuk tunduk. Bagus Kiok Eng meledakan ujung sapu tangannya, menyuruh anak buah Pok Chiang Kun berhenti bersorak-sorak. Aku mengampuni kalian, Gouhou Busu, dan aku menaruh penghargaan kepada kalian yang berani bersikap jantan dan gagah. Bangkitlah dan tetaplah di pasukan kalian sementara Hok Goanswe ku bawa ke kota raja. Lima orang itu menarik napas dalam-dalam. Mereka tak dapat berbuat apa-apa lagi setelah kalah. Hok Goanswe tak dapat didekati, biarlah gadis itu menjadi penawannya. Dan ketika mereka berlima bangkit dan kembali ke pasukannya, pembelaan tak mungkin diteruskan maka Kiok Eng menggabung dua pasukan besar itu seperti rencananya semula. Ia memerintahkan semua bersatu. Masing-masing adalah kawan dan dilarang untuk saling bermusuhan. Hok Goanswe, biangnya, akan ditangkap dan diselidiki di kota raja. Dan karena gadis itu utusan istana dan kata-katanya bagai kaisar sendiri maka Hok Goanswe melotot dan tak habis geram kenapa fakta dijungkir balikan. Bukankah dulu sewaktu di depan Ungia sendiri gadis itu juga mendengarkan bahwa Pok Chiang Kun adalah pemberontak, dia penumpasnya. Namun melotot tinggal melotot Hok Goanswe menjadi korban dari suatu kekuatan lalim. Kekuatan ini demikian penuh kekuasaan hingga mati hidup pun tak dapat ditentukan sendiri. Yang menentukan adalah pucuk pimpinan. Dan ketika hari itu Kiok Eng berhasil mendamaikan dua pasukan dan kemudian pergi meninggalkan tempat itu maka Pok Chiang Kun dan Gou Chiang Kun mengiringi. Sesuai skenario dua orang ini dibawa untuk saksi mata. Semua orang melihat bahwa Hok Goanswe ditangkap. Hidup-hidup. Gadis itu pun memperlakukan tawanan baik-baik. Dan ketika hari itu Kiok Eng membawa dan disertai pengawal resmi menangkap Hok Goanswe maka di tengah jalan jenderal ini mengomel panjang pendek. Sama sekali tak merasa takut karena menghadap Leongong ya sama dengan menghadap majikan sendiri. Aman. Kau aneh, licik sekali. Bukankah kau tahu bahwa ong ya mengutus aku untuk menumpas pemberontak-pemberontak ini, Nona? Bukankah kau dengar sendiri bahwa aku ditugaskan di utara? Kau dan aku sama-sama ada di situ. Kau dan aku sama-sama dengar romongan ong ya. Aneh bahwa kau menjungkir balikan kenyataan dan kini menangkap aku. Mereka berdua itulah yang seharusnya ditangkap, bukan aku. Hektometer, diam atau ku cabut lidahmu nanti. Kau tak perlu banyak omong, Koanswe. Leongong ya akan mengadili dan memeriksamu nanti. Salah atau tidak aku hanya pelaksana perintah, utusan. Kau boleh mengelah diri kalau nanti di kota Raja Kiok Eng membentak. Baik, dan aku akan melapor sepak terjangmu ini. Kau nanti ku alat. Kiok Eng menjengek. Ia tak mau lagi mendengar rocehan jenderal itu dan menyerahkan pada dua panglima. Hal ini berjalan demikian wajar dan tak kentara. Padahal Kiok Eng sengaja melepaskan diri agar seseorang dapat bebas menyerang dan membunuh jenderal itu. Kiok Eng hendak beristirahat setelah tadi bertanding dengan Ngkouhou Busu. Ia capai. Mereka telah tiba di suatu hutan dan sedikit lagi memasuki kota kecil Wiu. Pok Chiang Kun mau meneruskan perjalanan tapi melihat gadis itu tampak lelah ia pun tak berani. Apa boleh buat, mereka pun berhenti di hutan dan membuat api unggun, mengelilingi atau menjaga rok golan SWI yang mereka. Masukkan kerangkeng. Jenderal ini panas dan marah sekali namun ia pun tak dapat berbuat apa-apa. Seandainya dulu ia tak begitu penjilat dan gagah di mati Kiok Eng tentu gadis ini akan menghormat atau mengharga seperti halnya Gohou Busu. Tapi karena Kiok Eng terlanjur muak dengan orang semacam ini, betapa rendahnya Hok Gohan SWI dengan mau menggosok sepatu liongong ya maka antipati dan rasa tak suka yang sebelumnya sudah tertanam menjadikan Kiok Eng acuh dan membiarkan saja tawanannya itu dimasukkan kerangkeng. Hok Gohan SWI melotot tapi lagi-lagi apa boleh buat. Dia tak berdaya. Dan ketika Kiok Eng tidur sementara penjagaan diberikan kepada pengawal, siapapun tak menduga bahwa sesuatu bakal terjadi maka tengah malam terdengar jeritan dan pekik Hok Gohan SWI. Semua terkejut dan terkesiap. Seratus pengawal yang berjaga dan agak lengah dibuat berlompatan oleh jerit itu. Mereka meletakkan tawanan di tengah-tengah kurungan namun karengkeng sudah berpindah tempat. Entah bagaimana tangkapan mereka itu lolos. Hok Gohan SWI tak ada di situ lagi. Tapi ketika jerit atau pekik itu tak jauh dari situ, berjarak sekian tombak dari bawah pohon besar maka mereka memburu ke sini dan... Hok Gohan SWI sudah menggelapar dengan sebuah pisau menancap jantung. Dan beberapa di antara mereka melihat berkelebatnya sesosok bayangan melarikan diri, keluar hutan. Hei, itu dia. Awas, itu penjahatnya. Serentak mereka membentak. Yang lebih dulu menuding sudah berseru sambil mengejar, yang lain menyusul tapi ketika sesosok bayangan berkelebat dan itulah Kyok Eng, gadis yang tegang-tegang berdebar maka gadis ini... ...sudah mendahului dan orang di depan itu dihardik. Berhenti, siapa kau? Orang itu terkejut. Dia seorang laki-laki tinggi kurus berperawakan tegap. Gerak kakinya gesit namun melihat Kyok Eng berjungkir balik di depannya tiba-tiba ia pun terkejut. Dan ketika gadis itu menghadang sementara pengawal sudah berlarian, bulan sepotong kebetulan menerangi tempat itu maka laki-laki ini gagap berseru. Sio Chia, ini aku, utusan Liong Ong Jaya. Aku membunuh Hok Gohan SWI sesuai perintahnya. Kau harus membantuku lolos dan jangan di situ. Hektometer Kyok Eng ragu, orang ini tampak memelas. Kau siapa? Aku Hincong, dari Kuang Tung. Cepat minggir dan biarkan aku lari laki-laki itu akhirnya mendorong dan minta jalan. Ia tampak cemas dan hal ini dapat dimaklumi. Ia tak mau tertangkap. Ia baru saja melaksanakan tugas besar. Dan karena Ong Jaya memberitahu bahwa gadis itu adalah kawan, ia bisa minta tolong maka tak mau dicegah lagi ia melompat dan melewati sisi Kyok Eng. Namun dari depan tiba-tiba muncul tiga pengawal membentak. Berhenti, kau membunuh Lok Gohan SWI. Laki-laki itu mendengus. Ia sudah lega bahwa Kyok Eng tak mengganggu. Datangnya tiga pengawal ini tak membuatnya takut, ia mencabut gelok yang masih berlumuran darah dan begitu tiga pengawal itu menyerang ia pun menangkis. Begitu hebat tangkisannya hingga tiga pengawal berteriak. Tombak di tangan mereka patah. Dan ketika laki-laki itu tertawa dan meliuk ke depan tahu-tahu dengan buah siya sudah menusuk dan membabat perut tiga pengawal itu tanpa kasihan. Kerat-kerat-kerat. Tiga orang itu roboh dan tewas seketika. Kyok Eng melihat sikap dingin lawan yang kejam, menoleh dan tertawa kemudian melompat keluar hutan. Tapi ketika Kyok Eng tiba-tiba menjadi marah dan berkelebat mengejar mendadak gadis ini menyambar patahan tombak dan menyambitkannya ke punggung laki-laki itu, para pengawal sudah berhamburan dan Pok Chiangkun maupun Gou Chiangkun juga berkelebat datang. Manusia busuk, robohlah. Laki-laki itu tak menduga. Tadi Kyok Eng memberinya jalan dan ia menoleh menyatakan terima kasih. Maka begitu ia diserang dan sambitan matlah tombak ini begitu cepat, tentu saja ia tak mungkin mengelak. Maka kontan ia terjungkal dan menjerit. Aduh! Ujung tombak itu menancap tembus. Kyok Eng benar-benar mengerahkan tenaganya hingga tak mungkin laki-laki itu selamat. Bayangan Pok Chiangkun dan Gou Chiangkun sudah tiba pula. Dan tepat laki-laki itu roboh mereka pun berhenti dan terbelalak. Laki-laki itu tewas. Siapa dia Pok Chiangkun berseru, melotot. Ia tewas, Nona. Sayang kau membunuhnya. Hektometer, kenapa tak dibunuh? Memangnya ia harus. Diampuni setelah membabat tiga pengawal. Jahanam itu membunuh Lok Go Answe, Chiangkun. Dan kita terlambat mencegah. Sayang kita semua lengah. Ah, Lihiyap tak usah kecewa, Gou Chiangkun menghibur. Kitalah yang tak hati-hati, Lihiyap. Kalau saja seratus. Pengawalku siaga dan bermata tajam tentu pembunuh itu tak dapat melaksanakan niatnya. Kau capai, kami yang salah. Sedikit mendapat tugas saja teledor dan tidak sanggup bekerja. Ah, sudahlah. Kita lapor Liongong ya sebagaimana adanya ini. Pok Chiangkun akhirnya sadar. Ia pun mengangguk-angguk dan menyesali pengawalnya sendiri. Kalau saja gadis itu tak pergi tidur tentu pembunuhan ini tak terjadi. Mereka yang mendapat tugas ternyata kurang cakep. Pembunuh itu Lihai. Kalau tidak dibunuh mungkin pihaknya akan jatuh korban lagi. Lihat tiga pengawal yang demikian mudah dibantai. Maka ketika dah menyesali diri sendiri dan menganggap itu kebodohan pihaknya maka mereka pulang ke kota raja tanpa Hokgoan S.W.A. Jenderal itu dimakamkan di hutan itu juga dan tuasnya tawanan cukup menggemparkan. Tapi karena Hokgoan S.W.A. dinilai pemberontak dan kematiannya tidak disambut sedih maka Pok Chiangkun dan teman-temannya ini bersikap tawar, saja dan keesokannya mereka berangkat lagi. Sama sekali tak ada yang tahu bahwa sepasang metel terbelalak menyaksikan itu, terutama ketika penjahat berseru kepada Kyokeng dan menyatakan diri sebagai utusan Liong Ong Jaya. Jadi penjahat dan gadis itu adalah sesama teman. Dan ketika gadis itu akhirnya membunuh dan orang ini mengamati tanpa bergerak, tubuhnya menggigil sementara matanya melotot lebar. Maka ketika penjahat dibunuh dan rombongan itu baru melanjutkan perjalanan keesokan harinya bayangan atau orang ini buru-buru menyelinap dan lari seperti setan. Mendahului ke kota raja. Siapakah bayangan ini? Bukan lain TWA Ho Busu, orang pertama dari Go Ho Busu itu. Orang ini tak berani menghalang-halangi Kyokeng dan ketika dia dan empat saudaranya roboh ia tunduk saja ketika tak diperbolehkan ikut. Go Ho Busu ini akhirnya berkumpul bersama pasukannya lagi namun mereka sebenarnya tak dapat diam. Penasaran dikalahkan Kyokeng terganti oleh penasaran kenapa tak boleh ikut. Betapapun mereka orang-orang berpengalaman yang mudah menaruh curiga. Maka ketika gadis itu berangkat dan mereka tinggal bersama pasukan, menunggu, maka orang tertua dari Go Ho Busu ini bergerak. Aneh bahwa Ho Go Answe seakan disendirikan. Aku akan mengikuti rombongan itu dan biarlah kalian berempat di sini saja. Aku tak akan dekat-dekat, hanya mengamati dari jauh saja. Kalian jagalah pasukan kita dan jangan beritahu siapapun bahwa aku pergi. Empat saudaranya mengangguk. Memang mereka juga memiliki rasa penasaran kenapa tak boleh mengawal Ho Go Answe. Bukankah mereka lebih berhak? Kalaupun mereka hendak mengacau ada gadis itu di situ, kenapa tak boleh? Dan karena mereka tak tahu bahwa semua ini demi kebaikan mereka, Kyok Eng tak sampai hati mencelakai lima orang gagah itu yang ruat tak cukup perwira itu. Maka Kyok Eng juga tak menduga bahwa satu di antara lima perwira harimau ini akhirnya membuntuti perjalanannya. Dan yang lebih tak diduga, justru mendengar percakapannya dengan pembunuh. Sebagai mana diketahui, Liu Ngong Ya sendiri sudah memberi perintah agar lima orang ini dibunuh. Mereka akan dilibatkan dalam pembunuhan Ho Go Answe nanti dengan tuduhan mencoba lepaskan jenderal itu. Tapi karena Kyok Eng tak tega karena lima orang itu ternyata orang-orang gagah, Kyok Eng tak ingin melibatkan Go Ho Busu ini maka sengaja ia menahan lima orang itu. Agar jangan turut dalam perjalanan. Nanti ada peristiwa dan lima orang itu biarlah aman di tempatnya sendiri. Kalau mereka ikut tentu mereka harus dibunuh pula. Maka ketika gadis ini mengambil kebijaksanaan dan melarang lima orang itu ikut tak disangka sama sekali bahwa satu di antara mereka tetap melanggar dan malah membayangi. Kyok Eng tak tahu ini dan tentu saja tak menduga. Inilah awal batu sandungan itu. Dan ketika keesokannya dia berangkat bersama rombongan maka TW Ahau, perwira itu sudah menghadap Sam Taijin. Begitulah, perwira ini terengah-engah hamba menyaksikan dan mendengarkan sendiri, Taijin. Hok Go Answe terbunuh dan gadis itu komplotansi pembunuh. Mereka ada men di belakang nama Liong Ong Jaya. Hektometer, coba ceritakan sekali lagi, yang jelas. Atur napasmu dan jangan seperti dikejar setan, TW Ahau. Ceritakan sekali lagi dan coba yang urut. Hamba-hamba mendengar pembicaraan itu. Gadis itu. Rupanya sudah menyetel keadaan dan membiarkan temannya masuk. Hok Go Answe terbunuh. Hamba. Hamba tak dapat berbuat apa-apa. Perwira ini lalu duduk dan mengatur napasnya. Ia masih tegang oleh peristiwa itu dan menggigil. Wajahnya pucat sementara Sam Taijin mengangkuk-angkuk. Cahaya mukanya bersinar. Setitik dugaan meletup lagi lebih besar. Dan ketika perwira itu bercerita lagi dari awal, mulai pertemuannya dengan Kyok Eng dan betapa dia dan empat saudaranya direbohkan maka Sam Taijin mengurut jenggotnya dan berkata. Baiklah, kau termasuk berani dan mempertaruhkan nyawamu, T.W. Ahau. Diamlah di sini dan jangan ke mana-mana. Ketahuilah bahwa kau dan Hok Go Answe sudah terlanjur dicap pemberontak oleh istana. Kalau kau ketahuan tentu celaka. Biarlah ku tunggu mereka dan ku lihat perkembangannya. Ampun, Taijin, Taijin tentu percaya keteranganku, bukan? Bukankah Taijin dapat memberi perlindungan dan menyelamatkan hamba? Hamba khawatir gadis itu melihat hamba di sini, Taijin. Jangan-jangan ia marah dan membunuh hamba. Aku sudah mengutus orang keliangsan. Sudah ku suruh datang Dewa Matukeranjang atau muridnya itu. Kalau keadaan terlampau membahayakan bolahlah kau pergi. Dewa Matukeranjang? Ah, benar. Ia yang dapat kita minta tolong, Taijin atau hamba pergi saja sekarang. Tapi kau baru datang. Tak apa. Hamba dapat mengasuh di tempat lain, Taijin, atau kembali ke saudara-saudara hamba dan melapor bahwa hamba sudah bertemu paduka. Sam Taijin mengangguk-angguk. Ia mengernyitkan kening namun akhirnya menyuruh laki-laki itu tinggal dulu di gedungnya. Betapapun TWA Hong telah memberi keterangan penting dan ini harus ditelusur. Memang dia sudah curiga bahwa ada yang tidak beres, yakni ketika Ho Go An Sui itu meninggalkan keluarganya di rumah padahal dia hendak memerontak. Tak masuk akal kiranya seseorang mencelakai keluarganya sendiri, tanpa alasan tertentu. Maka ketika dia menetapkan bahwa sebaiknya perwira itu tinggal sehari dua dulu, dia yang akan melindungi maka perwira itu bersembunyi di tempat Sam Taijin ini sementara utusan dari Liang San tiba secara kebetulan pada malam harinya, bersama seorang. Pemuda gagah cakap berpakaian putih sederhana yang memiliki langkah kaki bagai seekor harimau muda. Ampun utusan itu berlutut. Hamba pulang membawa kabar, Taijin. Gagal menemui Dewa Matu Keranjang maupun muridnya tapi digantikan Tan Siau Hiap ini. Hamba bertemu di tengah jalan dan kini membawanya ke hadapan paduka. Hektometer, siapa kau Sam Taijin bertanya, tidak mengenal, diam-diam memaki kenapa utusannya membawa orang lain. Dia berdebar karena celakalah kalau surat jatuh di tangan pemuda itu. Tapi ketika pemuda ini tersenyum dan mengangguk, sikapnya sopan maka dia menjadi lega mendengar kata-kata halus ramah. Maafkan, aku Tan Hong, Taijin. Dewa Matu Keranjang adalah ayahku. Ibuku adalah Mien Niu. Karena kebetulan bertemu di tengah jalan dengan utusan Taijin maka aku datang kemari dan mewakili ayah atau suhengku Fang Fang. Harap Taijin tidak kecil hati atau kecewa kalau aku yang datang. Ah ah, jadi ini Tan Kong Ju. Putera Dewa Matu Keranjang. Haha, bagus, anak muda. Bagus. Sama saja kalau kau yang datang. Ah, aku lupa bahwa Dewa Matu Keranjang sudah berputera. Betul, kau gagah dan cakep seperti ayahmu di waktu muda. Aduh, kebetulan sekali kalau begini. Istana sedang ada urusan penting. Pembesar tua itu tak jadi marah, menyambut dan cepat mengusir utusan untuk kemudian membawa anak muda ini ke ruangan tengah. Malam itu ia sedang makan ketika diganggu. Maka begitu duduk dan mengajak tamunya kontan ia mempersilahkan makan dan mengambil arak dan bertepuk tangan menyuruh pelayan membawa ini itu. Tak usah repot-repot. Aku masih kenyang, Tai Jin. Masih kenyang. Terima kasih dan biarku temani minum saja, Tan Hong Likat, jengah melihat tuan rumah melayani sendiri karena kemudian pelayan pun diusir. Ia mendapat kehormatan berlebih. Namun ketika lelaki tua itu batuk-batuk dan memintanya makan bersama apa boleh buat ia pun tak dapat menampik dan harus menerima. Tai Jin rupanya ada sesuatu yang benar-benar penting. Di surat Tai Jin tidak menjelaskan. Apakah sekarang aku boleh tahu dan bantuan apa yang kira-kira diperlukan Tai Jin? Ah ah, makan dulu, Tan Kong Chu, makan dulu. Nanti selesai makan kita bicara sepuasnya. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Dan Tan Hong yang menikmati hidangan lezap lalu bicara kecil tentang ini itu, menjawab bahwa secara kebetulan saja ia bertemu utusan, yang rupanya begitu tergesa dan ingin mendaki Liang San sementara ayah ibunya tak ada di sana. Dan karena ia juga dapat menjawab pertanyaan tentang keluarga atau suhengnya, meyakinkan pembesar ini bahwa ia betul-betul putra Dewa Metu Keranjang maka Sem Tai Jin tak ragu lagi dan sehabis makan ia mengajak pemuda ini ke ruang belakang. Sejenak penasihat Kaisar ini menghilang ke dalam untuk kemudian sudah keluar lagi. Hektometer, Kong Chu rupanya perlu ku tanya sebentar. Apakah Kong Chu mendengar keributan di luar istana? Maksudku di perbatasan. Ya, aku mendengar, Tai Jin. Kalau tidak salah ada seorang general yang hendak memerontak. Aku juga sedikit mendengar dari utusan Tai Jin tapi belum banyak yang ku ketahui. Barangkali Tai Jin dapat menerangkan. Peristiwa lama rupanya akan terulang lagi, entah apa alasannya. Memang benar yang kau dengar, Kong Chu, dan justru inilah aku lalu mengutus orangku untuk menjemput ayah atau suhengmu. Ini, HMM ini rahasia. Besar. Maksud Tai Jin. Panggilah aku Paman. Aku dan ayah atau suhengmu cukup akrab, Tan Kong Chu. Jangan sebut Tai Jin, pembesar, seolah aku orang lain bagaimu. Nah, aku akan bercerita sebagaimana aku akan menerangkan kepada ayahmu pula kalau ia yang datang. Lalu ketika si pemuda agak semburat merah, tanhang kikuk tapi kagum. Maka Sam Tai Jin menceritakan dugaannya bahwa pemberontakan itu semu, dibuat-buat. Artinya bahwa ada seseorang yang mengatur dan mengendalikan. Aku mulai curiga ini ketika keluarga Ho Go Answe ditangkap, diamankan. Hektomekar, maksud Paman? Begini, Kong Chu. Mungkin kau pernah mendengar dari ayahmu akan peristiwa belasan tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu. Waktu itu juga timbul pemberontakan tapi semua itu ternyata diatur orang dalam. Seorang kerabat kaisar menjadi tokoh di balik layar dan dia inilah yang menggerakkan api pemberontakan itu. Waktu itu alasannya semata menumpuk kekayaan, karena ia menjadi tokoh jual beli senjata api. Nah, karena peristiwa itu sudah lewat dan pemberontakan juga dapat dipadamkan, ayah dan suhengmulah yang berjasa paling besar. Maka ada gejala-gejala bahwa sekarang ada kemungkinan seperti itu lagi namun terus terang aku tidak tahu apa alasannya. Kali ini aku situa masih buta, dapatnya hanya meraba. Raba. Tapi karena semua itu masih gelap dan aku bingung maka satu-satunya jalan hanya minta bantuanmu atau ayahmu itu untuk memecahkan teka-teki ini. Orang yang kucurigai sudah ada, tapi kita tak boleh gegabah menuduhnya karena di sana ada seorang wanita lihai yang melindungi dan menjadi tangan kanan orang ini. Hektometer, seorang wanita lihai? Ada orang yang sudah paman curigai namun tak berani meneruskannya. Benar. Coba lihat keganjilan ini, Kongcu. Masa seorang pemberontak meninggalkan anak istrinya di kota raja. Teori gila mana itu yang dipakai? Aku tak percaya kepada pemberontakan Hok Goanswe karena kuduga ia sebagai alat dari seseorang yang amat jardik dan licik. Hektometer, benar juga. Dan orang itu, yang kau curigai itu, siapakah dia, paman? Apakah kerabat kaisar juga? Dia justeru orang berpengaruh. Orang yang mengatur keamanan dalam negeri. Ah, seorang panglima? Tidak, bukan begitu. Tapi kedudukannya melebih panglima, ia adalah Liongong Ya, adik atau saudara dekat dari Mendiang Chun Ong Ya. Hektometer, Liongong Ya? Aku belum mendengar nama ini. Orang-orang istana tak banyak yang ku kenal. Tapi baiklah lanjutkan ceritamu, paman. Menarik juga bahwa seorang yang sudah begitu berpengaruh masih berbuat macam-macam. Apa maunya? SST, ini baru dugaan. Aku juga tak tahu apa maunya, Kongcu. Tapi dugaan semakin kuat setelah TWA Ho Busu datang memberi laporan. Ia tangan kanan Hokgo Answe yang kini dibunuh. Hokgo Answe terbunuh. Baru saja, semalam. Dan perwiranya itu datang kepadaku menceritakan apa yang dialiat. Dia pun menangkap sesuatu yang tidak beres dan kini ada di tempatku. Tanhang mengerutkan kening. Dia pemuda gunung yang baru sekarang ini turun. Itu pun karena mengejar Kyok Eng. Maka ketika tiba-tiba dia dibawa ke istana dan mendengar peristiwa macam-macam, betapa ada orang berpengaruh masih juga kelaparan dan mencari kedudukan. Maka dia terhenyak tak habis mengerti, berpikir dan menarik nafas dalam-dalam untuk mendapatkan satu kesimpulan pendek, bahwa manusia memang rakus. Dan ketika dia menjadi gelap dan tak senang, Sam Taijin menggoyang tungannya maka pembesar itu berkata lagi bahwa semua ini baru dugaan. Bukti masih belum cukup, kami baru merabah-rabah. Namun semua ini dapat dipakai sebagai jalan, Kongcu. Dari sini kita dapat mulai dan kau bantulah aku menyelidiki Liongong ya itu. Apa yang mesti kulakukan? Kongcu selidiki dulu gadis baju hitam-hitam itu. Lalu Liongong ya dan segala pembicaraannya. Tanda petik. Eh, nanti dulu. Gadis baju hitam-hitam? Maksud Paman adalah seorang gadis sekitar dua puluhan tahun berkaca mata hitam bersapu tangan putih? Cantik dan berkesan binal? Urukan? Eh eh, dari mana Kongcu tahu? Benar itu orangnya, Kongcu. Gadis cantik jelita berkaca mata hitam dengan pakaian seronok. Gerak-geriknya memang berkesan binal tapi kabarnya ia tak gampang jatuh di tangan lelaki. Lah! Tanda petik. Lah Kiyokeng Tanhang melompat bangun, memotong. Ia gadis yang ku cari-cari dan lihai bukan main. Ia murid nenek meme dan istri-istiri ayah yang lain. Apa? Ah, betul. Itu pasti. Ia Kiyokeng, Paman. Ia gadis yang baru saja menyerang liangsan dan hampir merobohkan ayah. Ah, itu gadis yang masih terhitung sumoiku juga. Tapi, eh, nanti dulu. Namanya Eng Kiyok, Kongcu, seingatku Eng Kiyok. Bukan Kiyokeng. Aku tak tahu dari mana ia berasal tapi jelas ia lihai bukan main. Eng Kiyok? Ah, ia menukar nama. Bukan, bukan Eng Kiyok, Paman, melainkan Kiyokeng. Selaka, ia keras hati dan keras kemauan. Angkuh, tapi sebenarnya tidak sombong. Aku harus menemuinya dan di mana gedung liongong yaitu. Sem Taijin bangkit dan cepat menerkam lengan pemuda ini. Putera Dewa Matukeranjang itu tampak girang-girang cemas, ia malah khawatir. Dan karena masalah ini masalah penting, bukan sekedar masalah keluarga maka ia mendudukan pemuda itu menahan perasaan. Kongcu, ingat. Yang akan kita selidiki adalah biang pemberontakan itu. Kalau benar gadis itu semuimu maka kau harus menahan diri karena kita ingin tahu benarkah Hok Goanswe pemberontak atau bukan. Dugaanku ia hanya diperalat. Aku tak tahu apa maksud liongong yang memperalat Hok Goanswe. Dan karena inilah kita harus menyelidiki, kau tak boleh gegabah melaksanakah tugas ini biarlah lupakan sejenak asal lusul gadis itu karena kita akan melihat latar belakang kenapa liongong ya bermain di belakang layar. Aku meminta bantuan dirimu bukan untuk merusak jalan yang sudah terlihat ini, melainkan meluruskannya dan mencari tahu apa penyebabnya. Tahanlah dirimu dan jangan gegabah ke gedung ong jaya. Pemuda itu sadar. Tanhang terduduk lagi dan wajah yang semula berseri dan gembira itu mendadak berubah lesu. Benar, ia datang bukan untuk sekedar mendapatkan kiok eng. Sekarang ada tugas baru yang lebih daripada itu. Ada sesuatu yang harus diselidiki. Ada kecurigaan kepada liongong jaya. Maka ketika ia tertunduk dan lesu, bayangan kiok eng seketika bercampur dengan bayangan pemberontakan maka ia mengeluh dan menggigit bibir. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan, paman? Aku sekarang yakin bahwa gadis yang kau maksud itu adalah kiok eng, sumoiku. Tapi kalau ia terlibat dengan liongong jaya tentu saja repot bagiku melepaskannya dari peristiwa ini. Hektometer, apa saja yang telah ia lakukan? Permainan apa yang ia kerjakan? Menurutku semuanya bersumber pada ongnya, Kongcu. Gadis itu pun hanya alat. Tapi, entahlah, dorongan apa yang membuat liongong yu melakukan semuanya ini, menyuruh Lok Goan Suwe memberontak. Tanda petik. Apakah kekuasaannya kurang besar tidak? Apakah harta kekayaannya kurang menumpuk? Tidak, semuanya tidak, Kongcu. Dan justru inilah yang membuat aku bingung. Apa yang mendorong pangeran itu harus mengatur kekacauan ini? Aku tak mengerti. Tan Hang tertegun. Tentu saja di adan Sam Taijan tak mungkin mengerti karena maksud tujuan utama adalah untuk mendapatkan gelar bangsawan bagi Kyok Eng. Gadis itulah penyebabnya dan inilah sumber dari segala dorongan. Orang lain tak mungkin tahu karena itu hanya milik liongong yu berdua. Saking tergilenggila dan ngebetnya terhadap gadis luar biasa ini liongong yu kemudian melakukan segala tindakan jahat. Ia mengorbankan Lok Goan Suwe dan orang-orang lain, termasuk pasukan yang bertempur dan bersabung nyawa di perbatasan. Aneh, hanya untuk urusan begini seseorang bisa menyeberkan penyakit pada orang lain, bisa mengadu dan membuat satu sama lain saling bermusuhan. Tapi karena dibalik semuanya ini terdapat yang namanya kekuasaan, dan kekuasaan dapat seperti pedang tajam dan beracun di tangan orang seperti liongong yu maka pedang itulah kini yang bermain dan membunuh-bunuhi orang-orang tak berdosa yang menjadi korban. Sam Taijin maupun Tan Hong tak menduga sama sekali bahwa gara-gara kecantikan gadis itulah liongong yu sampai menjalankan siasat busuk. Ia menciptakan pemberontakan sekaligus mengamankannya dari meja kerjanya. Dengan begitu mudah pangeran ini memati hidupkan orang lain. Dengan begitu gampang ia mengatur bidak-bidak yang harus dipasang atau dilepas. Semuanya berkat kekuasaan. Dan karena pangeran itu memang memiliki segala galanya, pengaruh dan kekuasaan maka gampang saja baginya mengatur ini itu untuk mendapatkan cita-citanya. Padahal, kalaupun nanti Kiok Eng mendapat gelar bangsawan itu belum tentu gadis itu mau dikawini. Kiok Eng pun punya cita-cita sendiri dalam rangka membalas ayahnya. Ia hanya tak mau kalah. Ia merasa disakiti. Maka ketika kelakalau pangeran itu tahu betapa sebenarnya usahanya sia-sia belaka, ia pun bakal menjadi korban dari dendam di hati Kiok Eng. Maka selama ini perjalanan mereka seolah. Seiring padahal begitu mencapai puncaknya tentu mereka bentruk. Kiok Eng maupun Liongong ya sama-sama orang yang dapat menjungkir balikan dunia. Yang satu dengan kecantikannya sedang yang lain dengan kekuasaannya. Mana yang lebih besar tergantung mana yang lebih diutamakan. Masing-masing dapat memberikan pengaruhnya bagi orang di sekelilingnya. Dan ketika masing-masing itu bergabung demi cita-cita di kepala, Liongong yang mencertawakan kebodohan Hok Goan Sui sementara Kiok Eng mencertawakan kebodohan pangeran itu, mereka saling memiliki rencana maka akibat yang ditimbulkan tak mereka sadari bahwa masing-masing sudah menjatuhkan korban di pihak-pihak tak berdosa. Malam itu, memanggil T.W. Ahau Busu untuk menceritakan kisahnya di depan Tan Hang. Pemuda ini benar-benar terkesiap bahwa Kiok Eng ada main dengan si pembunuh. T.W. Ahau Busu tak takut-takut lagi berhadapan dengan Tan Hang. Begitu diketahuinya bahwa pemuda ini adalah putra Dewa Matukeranjang mendadak ia bersemangat. Segala diceritakan secara berapi-api. Dan ketika Tan Hang mendengarkan sementara lawan menghabiskan cerita muka perwira itu menutup dengan makhian. Gadis siluman itu keji. Ia sengaja membunuh agar pembunuh itu tak dapat membuka mulutnya. Kalau saja aku selihai Tan Kong Cu tentu ku cegah dia, tapi apadaya, dia benar-benar gadis iblis berkepandayan tinggi. Dan ini sudah diatur liongong ya dan aku akan membawa saudara-saudaraku pergi menjauh. Hektometer-hektometer sem taijin batuk-batuk dan mengerling pada Tun Hong, mendinginkan pemuda itu agar tak marah. Semuanya dimaki-maki. Semua sudah didengar Tan Kong Cu, T.W.A. Ho, dan cukup kulau kau berhenti di sini. Beristirahatlah, masuk kembali. Besok boleh kau pulang dan pergi saja bawa teman-temanmu. Perwira itu menarik napas dalam. Sakit juga rasanya bahwa dia yang sudah bertahun-tahun bekerja di tempat liongong ya tiba-tiba saja harus diperlakukan seperti itu. Ia diperhina dan dipermalukan. Liongong ya memakai tangan gadis itu untuk merendahkannya. Dan ketika malam itu ia mundur kembali sementara Tan Hong duduk terhenyak, berkedip-kedip. Maka sem taijin menyuruh pemuda itu beristirahat karena besok mendapat tugas baru, tugas permulaan. Kong Cu beristirahat saja sekarang. Besok Kong Cu selamatkan keluarga Ho Go An Sui itu dan bawa mereka keluar kota raja. Keluarga Ho Go An Sui. Ya, mereka, Kong Cu. Mereka tak bersalah. Tak seharusnya mereka ditangkap dan besok tolong kau bebaskan mereka untuk menjauhi tempat ini. Tan Hong mengangguk. Akhirnya ia bangkit berdiri ketika cuan rumah menepuk pundaknya. Sebuah kamar besar telah disiapkan untuknya. Dan ketika malam itu Tan Hong beristirahat, tak habis pikir akan sepak terjangkiok yang maka keesokannya ia membuat gempar meloloskan tawanan. Seng Chi Yang Kun, yang menangkup dan merasa bertanggung jawab akan tawanan terkejut sekali, ia melihat tujuh penjaga penjara roboh malang melintang. Mereka merintih-rintih dan menuding keluar. Seorang pemuda baju putih, yang lihai dan berkecepatan luar biasa membawa lari tawanan dan meloloskan mereka. Kagetlah perwira itu dan meloncat keluar, tak melihat apa-apa dan akhirnya kembali lagi menanyai bawahannya. Dan ketika mereka tak tahu siapa pemuda itu kecuali kepandaian dan kelihayanya yang luar biasa, menotok mereka dan membawa lari tawanan maka perwira ini lari ke gedung Liong Ong Jaya. Celaka perwira itu pucat, ngos-ngosan. Celaka, Ong Ya, celaka. Tawanan lari. Mereka-mereka dibawa. Antek pemerontak. Hektometer, apa maksudmu ini? Liong Ong Ya tertegun dan tak mengerti, perihal tawanan memang belum dilaporkan. Inilah lubang kelemahan itu. Siapa yang kau maksud, Chiang Kun? Dan ada apa kau tampak begini pucat, datang berlari-lari menemui aku. Hamba, tawanan, eh, hamba kehilangan tawanan, pangeran. Mereka itu adalah keluarga Ho' Go'an Suwe yang kami tangkap. Hamba belum melaporkan ini dan baru sekarang mau bicara. Keluarga Ho' Go'an Suwe. Benar, anak istrinya, Ong Ya. Hamba tangkap agar Ho' Go'an Suwe tak bisa berbuat macam-macam kalau nanti dibawa kemari. Wajah Liong Ong Ya berubah. Tiba-tiba dia berdesir karena itu tak diperhitungkan. Dia lupa bahwa Ho' Go'an Suwe meninggalkan anak istrinya di sini. Lubang kelemahannya bisa dilihat orang. Maka ketika Seng Chiang Kun itu terbata-bata sementara dia terkejut dan membelalakan mata, ia bangkit dan menerkam perwira ini maka bentakannya terdengar di antara desis. Chiang Kun, kau sudah menangkap anak istri pemberontak? Tapi kau tidak melaporkannya. Kepadaku? Ampun, hari ini, eh, hari ini maksud hamba untuk melapor, Ong Ya. Tapi keburu didahului penculik. Hamba belum melaporkan karena paduka masih sibuk. Dan kau tahu siapa penculiknya? Kemana sekarang? Hamba tak tahu, pangeran, dan inilah celakanya. Pengawal hanya mengatakan bahwa penculik itu seorang pemuda baju putih yang lihai dan bergerak amat cepatnya. Dia merobohkan tujuh pengawal hamba dan selebihnya tak tahu kemana pemuda itu pergi. Leong Ngong Ya terkesiap. Tiba-tiba dia sadar bahwa dia lupa ini. Hal kecil itu tak diingat. Tak seharusnya dia melalaikan celah kecil ini. Masa seorang pemberontak meninggalkan anak istrinya. Tapi karena pangeran itu seorang cerdik dan berotak cemerlang, dia pun pandai menguasai perasaan. Maka ketika dia pulih dan mengangguk-angguk dia pun berkata. Tak apa. Justeru itu baik bagiku, Chiang Kun. Dugaan semakin kuat bahwa Ho' Go' Answe benar-benar memerontak. Sekarang ia menyuruh orang menyelamatkan anak istrinya. Bagus, kejahatannya semakin tampak. Biar saja dan tenang-tenanglah dan buat laporan bahwa hari ini jenderal itu membawa anak istrinya. Paduka tak marah. Haha, kerjamu bagus, Chiang Kun. Aku lupa. Justeru aku berterima kasih bahwa kau telah mengamankan keluarga pemberontak itu. Tapi Ho' Go' Answe telah mengambilnya kembali. Tak apa, biar dan kembalilah ke tempatmu dan buat laporan untuk menguatkan ini. Seng Chiang Kun berseri-seri. Ia lega tak kena marah dan kejadian itu justeru menambah runyam kejahatan Ho' Go' Answe. Penculikan itu justeru menguatkan tuduhan bahwa Jenderal Ho' benar-benar pemberontak. Keadaan yang seharusnya merugikan pangeran ini malah dibuatnya untung dan kebetulan. Liyong Wong ya tak menyangka bahwa penculikan itu dilakukan Tan Hong, atas suruhan Sem Tai Jin. Tapi karena ini jelas menunjukkan kecerdikan pangeran itu, betapa keadaan berbahaya dapat dirubahnya menjadi keadaan menguntungkan. Maka Seng Chiang Kun dan kawan-kawan justeru semakin benci kepada Ho' Go' Answe. Dakwaan itu semakin tebal, Ho' Go' Answe memang pemerontak. Dan karena rupanya hanya kesialan saja yang mampu mengalahkan pangeran itu. Maka ketika istana dan orang-orang lain memaki-maki Jenderal itu di sana Tan Hong telah menyelamatkan istri dan putra Jenderal itu. Dengan sebuah kereta yang telah disiapkan Sem Tai Jin. Tan Hong membawa mereka ini keluar kota raja. Saiz kepercayaan Sem Tai Jin mengendalikan kereta itu. Tak mungkin bagi Tan Hong membawa tiga orang sekaligus di pundaknya. Maka ketika drap kereta telah jauh meninggalkan istana, pemuda itu melompat turun di suatu tempat sunyi. Maka ibu dan anak keluar dan dipersilakan meneruskan perjalanan sendiri. Kereta harus kembali sementara Tan Hong masih mempunyai tugas lain, yakni menunggu datangnya Kiok Eng. Hari itu diperkirakan gadis itu muncul. Cukup, kalian tak perlu menangis lagi. Pergilah yang jauh dan selamatkan diri kalian masing-masing. Cari saudara kalian di tempat yang paling aman dan pergilah. Kami tak mungkin mengantar terus. Ho' Hu Jin, Nyonya Ho, mengguguk meratap-peratap. Tak henti-hentinya ia mengucap terima kasih dan bertanya. Nama penolongnya namun Tan Hong tak mau memperkenalkan diri. Dua putra Ho' Go An Sui menggigil di sana, pucat dan ada kesan bahwa mereka ini orang-orang cengeng. Tan Hong agak tak senang karena tak ada pancaran kegagahan di wajah pemuda-pemuda itu. Mereka juga menangis dan mengguguk seperti wanita, berulang-ulang minta diantar ke Ho' Kian, tempat saudara yang hendak mereka tuju. Tapi karena Tan Hong merasa cukup dan tak seharusnya dua pemuda itu begitu penakut, mereka harus berdiri di depan maka Tan Hong tak mau lagi banyak berbantah dengan memutar tubuh dan berkelebat lenyap. Kusir kereta telah memutar keretanya dan pergi meninggalkan keluarga itu. Ho' Kong Chu, tak perlu merengek-rengek lagi. Bantuanku sudah cukup dan kalian aman sampai di sini. Pergi sendirilah ke Ho' Kian dan lindungi ibu kalian itu karena tugasku yang lain masih belum selesai. Ibu dan anak akhirnya tak dapat memaksa. Tan Hong lenyap dan kepandaian pemuda itu membuat mereka kagum. Tapi karena mereka berada di hutan dan harus secepatnya pergi, untung sekantung uang emas menjadi bekal mereka maka dua anak laki-laki Ho' Go' Answe itu mengajak ibu mereka pergi dan di sebuah kota kecil mereka membeli kereta dan kuda, memedal dan membawa ibu mereka ke tempat yang jauh sebelum malapetaka baru muncul. Betapapun mereka harus bersyukur telah diselamatkan pemuda gagah itu. Dan ketika mereka jauh meninggalkan tempat itu sementara Tan Hong kembali ke kota Raja Muka pemuda ini tidak memasuki gerbang melainkan menunggu dan berjaga di luar. Menurut perkiraan gadis itu akan datang hari ini. Buntutilah, jangan tergesa memanggilnya dulu. Biarkan ia menemui liongongnya dan dengarkan apa yang mereka bicarakan. Tan Hong mengangguk-angguk. Nasihat dan kata-kata Sam Taijin itu diingatnya baik-baik. Dia akan bertemu dengan gadis yang sudah lama dicari-carinya itu. Dia akan bertemu dengan Kyok Eng. Dan berdebar membayangkan gadis itu, juga pengalaman-pengalaman mereka di masa lalu maka Tan Hong seakan tak sabar menanti datangnya gadis itu. Dan akhirnya siang itu serombongan pasukan berkuda mengepulkan debunya di sebelah barat. Seorang gadis cantik, berada paling depan tampak mencongklang kudanya yang berbulu putih bersih. Kontras dengan pakaiannya yang serbah hitam maka gadis itu tampak gugah dan jelita sekali. Siapa lagi kalau bukan Kyok Eng. Dan ketika Tan Hong melompat dan bersembunyi di sebuah batu besar, terbelalak, maka rombongan datang dengan cepat dan dua panglima gagah tampak mengiring di kiri kanan gadis itu, agak di belakang. Hiyah! Perlambat lari kudamu, lihiap! Kita sudah sampai, tak usah terburu-buru herher panglima di sebelah kiri, gagah dengan topi besinya berseru kepada Kyok Eng. Gadis berkaca mata hitam itu tersenyum dan Tan Hong seakan jungkir balik melihat senyum ini. Sudah tiga bulan ia tak berpertemu tapi gadis itu masih membawa sesuatu yang hebat. Pesonanya terasa sampai jauh ratusan tombak dan ketika gadis itu memperlambat larinya kuda maka penjaga pintu gerbang menyebak dan berbaris rapi di pinggir, berdiri tegak dan menyambut dan sebuah kereta tiba-tiba meluncur dari dalam. Kiranya datangnya rombongan ini juga sudah ditunggu. Liong Ongya kiranya mengutus penyambut. Dan ketika Kyok Eng berhenti di luar pintu gerbang sementara teman-temannya juga berhenti, dua panglima gagah itu melompat turun maka seorang laki-laki berusia tiga puluhan tahun membungkuk dan sudah maju di depan tiga orang ini, menjura. Eng Syo Chia, Ongya menyuruh kami menunggumu di sini. Tak baik membiarkan diri kotor berdebu di udara terbuka. Silakan naik dan kami antar perjalananmu ke tempat Ongya, lalu membungkuk dan berkata kepada Pok Chiangkun maupun Gou Chiangkun utusan itu juga berkata, dan Jiwi Chiangkun silakan naik pula kalau mau. Kami mengiring dan sekedar melaksanakan perintah. Haha, tak usah. Kami tetap di atas kuda kami, Kapten Teng. Biar lihiap saja di atas keretamu dan kami tetap mengiring. Orang itu lega. Dia tak enak kepada dua panglima itu kalau tidak mempersilahkan. Ongya sendiri hanya memberitahu bahwa kereta khusus buat Eng Syo Chia. Maka ketika dua panglima itu menolak dan rupanya mereka tahu diri, betapapun yang diagungkan adalah gadis itu maka pintu dibuka dan Kiok Eng pun tak segan-segan melompat masuk, lenyap. Tan Hang membelalakan metu dan benar dia melihat pasukan itu tak membawa Hok Go An Sui. Utusan dari Liyongongnya ini pun tak menanyakan Hok Go An Sui. Jadi pihak pangeran itu rupanya tahu bahwa Hok Go An Sui terbunuh, padahal rombongan ini baru tiba. Maka ketika pemuda itu mengangguk-angguk dan matanya bersinar-sinar, apa yang diduga kian membuktikan maka kereta diputar dan kembalilah rombongan penyambut itu ke kota raja. Kini Kiok Eng tidak duduk di atas kudanya lagi melainkan bersembunyi di dalam kereta. Tan Hang harus semakin berhati-hati lagi kalau begitu. Ia dapat dientai sementara gadis itu tidak. Dan ketika kereta berderap dan rombongan diiring pasukan Pok Cilyang Kun, masuk dan berdetak membelah jalanan kota raja maka di sepanjang jalan banyak orang berhenti namun tak tahu siapa penumpang kereta indah itu. Kiok Eng terus dibawa ke tempat Liyongongnya dan baru sampai di halaman ternyata pangeran itu pun sudah menyambut. Pangeran ini tampak berserisai dan turun dari tangga dengan cepat. Pintu dibuka dan munculah darah jelita itu. Kiok Eng tersenyum sementara pangeran pun tersenyum. Masing-masing bertemu muka dan pangeran tiba-tiba tertawa bergelak. Dan ketika Tan Hang mengintai dari luar dan pangeran rupanya tak memperdulikan Pok Cilyang Kun dan rombongan, baru kali itu dia melihat pangeran ini. Maka Kiok Eng yang tak ingin pangeran lupa kepada persoalan cepat-cepat berbisik. Bisikan yang ditangkap telingatan Hang karena pemuda itu sengaja mengerahkan pendengarannya untuk menangkap semua pembicaraan. Ong ya, ingat yang lain. Jangan terlampau memperhatikan aku sementara melupakan tugas dan tujuanku. Ada Pok Cilyang Kun dan Gou Cilyang Kun di sini. Haha, ini mereka seng pangeran ingat, menoleh dan baru memandang dua panglima itu. Gembira melihat kalian datang, Cilyang Kun. Ku dengar pemberontakan sudah selesai namun mana pengkhianat Ho Gou An Sui itu. Mana dia? Dua panglima memberi hormat. Ampun, kami gagal membawa Ho Gou An Sui, Ong ya. Dia, dia tak bersama kami. Liyong Ong ya pura-pura membelalakan mata, terkejut. Maksud kalian dia lolos? Pemberontak itu lari dan kalian pulang dengan tangan kosong? Tidak, tidak begitu. Maksud kami, eh, silakan Ong ya tanya saja Eng Liyap ini Pok Cilyang Kun bicara dan cepat-cepat memandang Kiok Eng. Dia merasa gadis itu lebih berhak bicara daripada mereka. Gadis itulah yang menyelesaikan pekerjaan. Dan ketika pangeran menoleheran kepada Kiok Eng, gadis itu pura-pura mengerutkan kening dan menarik nafas dalam maka sesuai sandiwara gadis ini pun menunjukkan mimik sedih, menyesal. Kami sudah menangkap dan membawa pemberontak itu. Namun di tengah jalan terbunuh. Maaf, kami lengah menjaganya, Ong ya. Ho Gou An Sui dibunuh seseorang yang rupanya tak ingin jenderal itu membuka mulut. Terbunuh. Tewas di tengah jalan? Celaka, bagaimana ini, Eng Kiyok? Bukankah kita sudah berjanji di hadapan Sri Baginda untuk membawanya hidup-hidup? Bagaimana ini? Apa kataku kepada Baginda? Hamba yang akan bicara. Pok Cilyang Kun dan Gou Cilyang Kun dapat menjadi saksi. Tak perlu khawatir, Ong ya. Semuanya di luar dugaan. Tapi kami sudah membunuh keparat itu dan perhitungan impas. Benar, dua panglima itu mengangguk Eng Li Hiap sudah bekerja sesuai tugasnya, Ong ya. Dan terbunuhnya Ho Gou An Sui sebenarnya bukanlah salahnya, melainkan salah kami. Waktu itu dia beristirahat dan menyerahkannya kepada kami tapi kami tak becus menjaga tawanan. Hektometer hektometer, sudah lah. Kalau begitu kalian laporkan kepada Baginda dan jangan sampai Baginda menyalahkan aku. Baiklah, mari masuk dan kita adakan pesta. Aku ingin menyambut keberhasilan kalian dengan sedikit makan. Minum. Dua panglima memperlihatkan muka lega. Mereka mengikuti pangeran ketika pangeran itu mengajak memasuki gedung. Dari jauh Tan Hang melihat semuanya itu. Dan ketika empat orang itu lenyap di dalam sementara yang lain memutar tubuh, Ong ya sudah mendengar tumpasnya pemberontak dan kini menjamu pahlawan-pahlawannya. Maka Tan Hang berkelebat dan dengan kepandainya yang tinggi ia berhasil mengintai pembicaraan, dengan menggantolkan kakinya di sebuah belandar. Di mana di bawah sana liongong yang makan minum dengan tamu-tamunya dalam suasana riang gembira. Kiok yang dipuji-puji setinggi langit oleh dua orang ini. Gadis itu tersenyum dan berulang kali menerima secawan kecil harak sebagai ungkapan kagum. Mereka berempat tampak begitu gembira. Dan ketika suasana semakin hangat dan dua panglima itu mulai mabok, siang pun terganti malam maka Pok Chiang Kun dan Gou Chiang Kun dibawa ke kamar mereka karena mabok atau telar. Dan Kiok Eng maupun liongong ya akhirnya berpindah tempat. Haha, bagus. Segalanya berhasil. Kita dapat meminta hadiahnya, Eng Kiok. Dan besok bersama dua orang itu kita melapor Kaisar dan menceritakan seperti apa mulanya. Tak akan ada yang curiga. Tapi kau kuat benar minum arak. Hektometer, Kiok Eng tersenyum, melirik pangeran ini. Kau nakal, ongnya. Kau main-main dengan memberi obat pengantuk ke dalam cawanku. Apa maumu? Eh pangeran itu terkejut, membelalakan mata. Kau tahu. Haha, kau lihai, Eng Kiok. Kau benar-benar gadis. Luar biasa hingga tahu perbuatanku. Ah, kau memang hebat dan menyambar serta memegang lengan gadis itu. Pangeran ini tiba-tiba menggigil ia pun berkata terus terang. Aku, HMM, aku ingin menikmati malam pengantinku. Aku tak sabar. Kau tentu tak marah kepadaku bukan, Eng Kiok? Kau tentu tak menarik janjimu untuk menjadi isteriku? Kiok Eng hampir menampar. Kalau saja pangeran ini bohong tentu dia sudah menggerakkan tangannya itu. Dalam cawan araknya tadi dia merasakan sesuatu yang pahit, tidak begitu keras namun Pok Chiang Kun dan Gou Chiang Kun menjadi mabok, waspada dan cepat dia mengerahkan Sinkang hingga pengaruh itu tak membiusnya. Ia melihat bahwa itu bukan sesuatu yang berbahaya benar, hanya obat pengantuk agar ia terhidur. Tapi mendongkol bahwa pangeran itu berterus terang ingin menguasai dirinya, menikmati malam pengantin maka ia melepaskan diri mendorong pangeran itu, kasar. Ong ya, kau keji kalau melakukan itu. Kalau saja kau berhasil barangkali bukan nikmat yang kau dapat melainkan malapetaka. Aku tak mau kau sentuh dan ingat bahwa aku menjaga diriku baik-baik. Jangan menodai kesucianku. Eh, tapi, eh, kau tak melanggar janjimu, bukan? Kau tak menolak untuk menjadi istri utamaku? Semua belum berjalan seperti syaratku, Ong ya. Aku masih belum tercapai cita-citaku. Besok segera terlaksana. Besok akan ku mintakan kepada kaisar gelar kebangsawananmu itu. Tan Hang terkejut. Ia segera mendengar dua orang ini ribut-ribut dan ikut berpindah tempat untuk mengikuti terus. Ong ya dan Kio Eng berada di kamar pribadi. Bukan main beraninya gadis itu. Tan Hang menahan nafas. Tapi ketika dia terlampau tegang sementara Ong ya meraih dan menyambar lengan gadis itu, Kio Eng bergerak mundur maka tanpa disengaja tiba-tiba kepala pemuda ini membentur kayu melintang di depannya. Duk. Tan Hang menarik cepat kepalanya itu. Ia mengumpat kenapa menimbulkan suara. Dua orang di bawah mendungat ke atas tapi pangeran tak melihatnya. Tan Hang sudah menarik kepalanya itu secepat kilat. Tapi karena secepat-cepatnya dia bergerak Kio Eng bukanlah gadis biasa, gadis ini memiliki metu, tajam, yang menangkap bayangannya. Maka tiba-tiba gadis itu berkelebat dan membentak, suaranya mengejutkan Leong Ong ya. Siapa di situ? Tan Hang tentu saja berjungkir balik. Tak ada jalan lain baginya kecuali lari. Ia kunangan. Namun ketika ia meluncur turun dan siap menerobos pintu tengah mendadak belasan jarum hitam menyambar punggungnya dan apa boleh buat ia harus menangkis. Plak-plak-plak. Ini membunuh waktu pemuda itu. Tan Hang tertahan sekejap namun itu sudah cukup. Jarum-jarum berhasil ia runtuhkan namun bayangan Kio Eng berkesur dan tahu-tahu sudah mencegat di pintu. Gadis itu menghadang larinya. Dan ketika ia terkejut dan berseru keras, tegak mengibas ujung baju maka Kio K. N. G. sudah melihatnya dan gadis itu tampak berubah. Kau. Tan Leong tak dapat menyembunyikan diri lagi. Kio Eng. Memang darah lihai dan kalau sudah begini tiada harapan untuk menyembunyikan muka. Dengan cerdik gadis itu mendahului ke pintu dan ia menghalang jalan. Tan Hang menyeringai dan tertawa kecut. Dan ketika pemuda itu mengangguk dan salah tingkah, Kio Eng mendadak merah pada maka Tan Hang maju melangkah dengan mimik gugup. Ya, aku, Kio Eng. Maaf, aku mencarimu dan kebetulan ketemu di sini. Hektometer, kau. Jahanam keparat. Kau mengintai pembicaraan orang, Tan Hang. Kau tak tahu malu bersikap seperti tikus busuk? Apa saja yang sudah kau ketahui tentang kami? Tan Hang serba salah. Dimaki dan melihat Matt mencorong dari gadis itu pemuda ini tak enak. Tentu saja ia mengerti kemarahan gadis itu. Kio Eng berada di kamar pribadi dan pembicaraan yang bersifat pribadi sedang terjadi pula. Ternyata Leon Ngong ya hendak memperistri gadis ini, dan Kio Eng agaknya sudah berjanji pula untuk menerima. Maka ketika dia terkejut dan rasa terkejut itulah yang membuat kepalanya tak sengaja membentur palang kayu, ketahuan dan tanhang merah mukanya maka pemuda itu gugup dan ada jengah tapi juga penasaran dan kecewa kepada gadis ini. Masa Kio Eng hendak di peristri pangeran Leon yang sudah banyak selirnya itu? Hektometer, sekali lagi maaf. Aku tak sengaja mencarimu di sini, Kio Eng. Aku datang secara kebetulan saja. Aku. Tanda petik. Tak usah bicara yang lain. Jawab pertanyaanku, Tan Hang. Apakah kau sudah mendengar semua pembicaraan kami? Kau mengintai seperti maling. Aku, HMM pembicaraan yang mana, pemuda ini pura. Pura bloon. Dia teringat bahwa sekarang dirinya adalah penyelidik bagi Sam Taijin. Aku tak mendengar banyak tentangmu, Kio Eng, kecuali bahwa kau akan menikah dengan Leon Ong Jaya. Sungguh tak ku sangka bahwa gadis sepertimu ini sudi menjadi istri seorang hidung belang yang sudah berselir demikian banyak. Agaknya kau. Tanda petik. Tan Hang berhenti. Seseorang berlari dan masuk ke tempat itu, tergopoh-gopoh dan ketika orang ini terkejut melihat Tan Hang, sementara Kio Eng bertolak pinggang di pintu keluar maka Leon Ong Jaya, orang ini berseru tertahan. Eh, siapa dia, Eng Kio? Siapa pemuda ini? Dia, HMM, dia tikus busuk yang berani mengintai pembicaraan kita. Dia musuh lamaku. Akanku hajar dan tangkap dia. Awas kau minggir. Dia, eh pangeran tiba-tiba teringat. Dia penculik ini, Eng Kio. Benar, dia yang membawa lari anak istri Ho Go Ansuwe. Ah, benar. Tangkap dan hajar pemuda itu dan ketika pangeran berteriak dan memanggil pengawalnya, Kio Eng terkejut. Maka Tan Hang juga terkejut dan kaget bagaimana bisa dikenal. Ia tak tahu bahwa secepat kilat pangeran yang cerdas ini dapat menduga bahwa inilah penculik yang membawa lari anak istri Ho Go Ansuwe. Dia teringat bahwa penculiknya adalah pemuda baju putih. Dan karena Tan Hang berpakaian putih-putih dan pemuda itu dapat mendengar pembicaraan mereka pula, diam-diam pangeran ini terkesiap. Maka buru-buru ia berteriak memanggil pengawal. Sementara Kio Eng tertegun dan mengerutkan kening mendengar seruan Liong Ongya itu. Ia belum mendengar kisah ini karena Liong Ongya belum menceritakan. Pangeran itu masih terlalu sibuk dengan gembiranya hati. Datangnya Kio Eng yang sudah dirindukan ini. Maka begitu dia berteriak keluar dan Tan Hang terkejut melihat bayangan-bayangan pengawal. Maka apa boleh buat pemuda yang tak mau ditangkap ini menerjang dan menampar Kio Eng? Kio Eng, minggir. Maaf aku tak mau membuat ribut di sini. Namun Kio Eng mengelak dan menendang. Gadis yang akhirnya marah besar oleh malu dan jengah itu tak membiarkan lawan lewat. Begitu Tan Hang menyerang ia pun menyambut, sudah siap lebih dulu. Dan ketika kakinya melayang ke perut pemuda itu, Tan Hang berkelit, maka gantinya pemuda ini yang menangkis. Duk titik koma. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!